ada yang lagi pusing wow salah satu akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya apa ayo waaah ini putri saljeng kakak kemarin bikin ya oke yaudah selamat mengerjakan tugas mamah mau beres-beres kamar dulu ya daaah teman-teman tapi kucing hendro yellow itu tuh dia itu kelainan teman-teman dia pertama suka kakipik dia kedua suka jajan biasanya kucing-kucing itu gak suka air tapi dia malah hujan-hujan dan pas hujan memang yang satu ini luar biasa kalau yang ini ini kucing normal dia gak suka coklat dia gak suka jajan gak suka hujan-hujanan yang ini suka coklat iya ini manja yang ini iya manja dia keren bagus itu oke lanjut berkreasi mamah mau beres-beres kamar tamu dulu ya oke sakura kamu bantuin mamah beres-beres kamar tamu oke ayo ya ya hari ini kakek nenek dari purwa kertop mau datang jadinya kita beresin dulu kamarnya supaya nanti istirahat disini nyaman karena Sarah lagi sibuk mengerjakan ujiannya dan Kenso lagi sibuk beraktifitas maka mamah cuma minta tolong sama sakura nih kenapa sih pake minta tolong anak-anak mau bersih-bersih rumah aja ups penting loh keterlibatan anak-anak dalam membantu orang tua selain dapat meningkatkan bonding antara orang tua dengan anak juga dapat membuat anak memiliki rasa empati terhadap orang tuanya nah maka jangan kaget kalau tiba-tiba Sarah nongol dan ikut bantu-bantu meskipun cuma bagian terakhir-terakhirnya begitu pun juga dengan Kenzo nanti dia juga datang untuk membantu karena perlu kita tanamkan juga rumah adalah tanggung jawab kita bersama meskipun namanya juga anak-anak mereka sering lupa dan harus diingatkan jangankan anak-anak ya kita orang dewasa aja suka sering mager jadi jangan marah kalau anak-anak suatu saat tiba-tiba lupa membereskan mainannya lupa membereskan kamarnya cukup diingatkan saja kadang saya mengingatkan dengan imbalan hadiah kadang saya mengingatkan dengan ancaman hukuman misalnya kalau kamarnya gak bersih gak boleh pegang hp sama sekali atau oke kalau kamarnya bersih kita sekarang pergi ke superindo ya ya sebagai orang tua kita selalu aja punya seribu satu cara untuk membuat anak bergerak betul tidak meskipun terkadang anak-anak perlu juga untuk dimarahin tapi jangan sering-sering nanti bukannya tunduk wah malah ada perasaan yang terluka di kemudian hari oke setelah selesai beres-beres kamar tamu tiba-tiba sakura minta direkamin nih hari ini sakura mau ajarin teman-teman kurang-kurangan caranya gimana kalau misalnya 5 dikurang 3 5-nya ditaruh mulut 3-nya di jari 5 5 4 3 2 jadinya 2 wah pintar kalau misalnya 10 dikurang 3 10-nya ditaruh mulut 3-nya di jari 10 9 8 7 jadinya 7 wah hebat pertanyaan terakhir 15 dikurang 2 15-nya ditaruh mulut 2-nya di jari 15 15 16 17 jadinya 17 loh kan dikurang 15-nya ditaruh mulut 2-nya di jari 15 15 14 13 jadinya 13 wah pintar banget oke teman-teman seru gak teman-teman gampangkah teman-teman tambah-teman kurang-kurangannya teman-teman beratakan dirumah ya ternyata sakura mau bikin video mengajari teman-temannya kurang-kurangan wah terima kasih sakura dan ternyata kenso juga gak mau kalah nih bikin video juga halo teman-teman hari ini kami mau unboxing sticky note skarpen kagam mau buka satu biar kalian tahu isinya apa ini lucu banget sticky note-nya luar biasa ini kakak sara yang beli kakak sara juga yang milih dan setiap beli barang-barang yang lucu-lucu kakak sara tuh selalu ingat sama adik-adiknya seperti hari ini dia beliin sakura dan kenso sticky note yang lucu ini nah teman-teman udah jadi nih lucu banget ya nih mau kalian sampai sini nih teman-teman internet kita hari rumah ya kita taruh sini nah siapa pakai seperti ini teman-teman teman-teman misalnya kan tiga tuh udah sampai disini nih habis itu nanti kalau kita tutup kita lupas yang mana ya tiga nya tuh ini tuh dilepas dulu habis itu ditempelin sininya jadi kan kalau buku kayak gini halamannya gak perlu dilipet-lipet tapi seucu lagi ada kepala kucing teman-teman di akhir video ini saya nunggu kasih kalian pesan kalau beli sesuatu yang bisa mengasah pikiran kita nah kayak ini kan kita itu bisa beli sticky note yang biasa tapi kalau kita beli yang ini tambah bermanfaat lucu lagi ada aktivitas bikin kendusnya biar cakep kucing-kucing digrooming dulu ihi sambil menunggui mama masak sakura pengen bikin telur sendiri nih katanya dia sudah lapar padahal mama belum siap nih masakan untuk yang anak-anak tadi masak sop salmonnya itu buat papa nah buat anak-anak mama masak apa ya teman-teman ini baby penasaran apakah jadi apa kalau putihnya juga boleh kasih keju hmmm eksperimen baru ya enak teman-teman ini itu enak tau ininya kriuknya ya iya kita coba kriuknya kriuknya mantap mantap ini dia menu untuk anak-anak tumis sayur dan salmon teriyaki masak-masak-masak yang simple-simple simple, cepat, enak dan anak-anak suka nah sekarang kita lagi siap-siap nih karena mama mba B sudah mau datang ini kamu sendiri sudah menangis malam marah di sini ini namah ini lunak lalu ini 유 di sini anak sayangku pinter banget ini dekat-dekat ini sama beda apa enggak? sama makasih makasih babet sama ngajinya makasih babet hmm babet ternak enak nih masakan banget akhirnya abonnya sepulnya ayah 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 ayah